Balik sampai Indonesia malam, sederhana sebelum saya ke Bung Kapitrat, saya ingin ke Bung Damai Hari Lubis yang melakukan unjuk rasa pada hari ini. Bung Damai apresiasi karena unjuk rasanya berlangsung seperti nama Anda, Damai. Apa yang sesungguhnya Anda lakukan pada hari ini dan sampai kapan kemudian akan dilakukan? Poin penolakan apa dan sampai kapan? Jadi gini, ada dua poin, poin strong nih, yaitu undang-undang Om Bus. Om Nibus Low, ya. Om Nibus Low atau undang-undang hak cipta. Satu lagi adalah RUU-HIB. Jadi kita temui beberapa pasal yang ada. Saya belum mempelajari pelaksanaan pasal, cuma mungkin ini nggak sempat, saya contoh dua pasal aja ya. Silahkan, ya. Dipilih saja yang paling keras Anda tolak. Ya, jadi sebetulnya yang keras banyak, cuma kita waktu dua pasal aja ya. Silahkan. Yaitu pasal 79. Di dalam undang-undang hak cipta ini, eh cipta kerja ini maksudnya. Ya, itu pasal 79 di situ. Dinyatakan pesamun itu paling banyak sekian. Jadi maksimal. Kalau undang-undang tahun 2003 tersebut adalah paling sedikit. Mungkin Bung Kapitra tahu bahwa undang-undang hukum itu adalah bersifat positif. Disconsistent hukum berlaku. Ketika pengusaha berarti membayang pesangun terhadap pekerja yang diperlaka tersebut melebihi undang-undang berarti pengusaha itu melanggar hukum. Padahal kalau kita bicara pekerjaan, itu suatu kebaikan. Tadi nggak boleh. Nggak boleh lebih. Satu. Kedua, saya ingat. Mau kupas pasal 156. Saya teringat ini, 156 ini dari teringat AHOK. AHOK yang sekarang komisaris yang rugi, 11 seru yun, yang dibilang, merem aja. Untung. Dah terrugi, 11 seru yun lebih. Terus buku harparan yang pahit direksi. Itu saya ingat banget. Iya, iya. Apa kaitan dengan pasal Omnibus Law ini? Teringat AHOK. Bung Damai? Oh, putus. Nanti kami akan coba sambung kembali. Bung Kapitra, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa yang kemudian Anda sampaikan tadi? Anda bisa menjelaskan bagaimana kemudian MUI juga menolak ini. Kemudian juga ada Ormas Islam Muhammadiyah memberikan catatan tapi tidak ikut berunjuk rasa. NU juga memberikan catatan. Namun semuanya bermuara pada Mahkamah Konstitusi Judicial Review. Uji materi. Oke, Bung Aiman. Bung Aiman, saya mau cepat-cepat saja. Silahkan. DPR telah melaksanakan konstitusi legislasi. Dan telah memutus suatu rencana undang-undang menjadi undang-undang. Itu final. Secara catatanegaraan. Dan demonstrasi proses jalanan tidak akan pernah bisa merubah undang-undang itu. Tidak akan pernah bisa membatalkan undang-undang itu. Itu harus paham. Itu sistem catatanegaraan kita. Tetapi ada ketidakpuasan masyarakat atas undang-undang itu. Termasuk majelis ulama ya loh? Iya. Semua ada komponen masyarakat yang tidak puas itu haknya. Artinya masyarakat tidak puas diwakil. Ini bukan pribadi satu persatu tapi institusi. Tadi saya sudah konfirmasi ke... Mau institusi, mau apapun tidak akan bisa merubah undang-undang itu. Kalau tidak melalui undang-undang itu yang benar. Betul. Saya sepakat. Tapi apa yang undang-undang harus dilakukan? Nah yang harus dilakukan sederhana saja. Kalau sudah diputus dan dia tinggal diundangkan. Lalu ditaruh dari tablas negara. Dalam lebaran negara. Maka di undang-undang itu berlaku. Undang-undang itu diberi nomor dan berlaku. Ketika dia berlaku. Maka dia bisa dikoreksi. Dia bisa dievaluasi. Undang-undang itu apakah telah mewakili kepentingan masyarakat atau tidak. Atau undang-undang itu justru. Sewaliki mewakili kepentingan yang lain. Maka konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Memberikan ruang. Untuk mengoreksinya. Melakukan uji konstitusional review. Malah oleh konstitusi. Baik secara material. Undang-undang maupun formil. Dan reaksi-reaksi di jalanan itu. Itu hanya buih. Yang tidak punya nilai apa-apa. Kecuali hanya menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Dan kita tidak akan berubah. Saya akan menuju ke Buya. Ke Buya Anwar Abbas. Buya tadi dijelaskan oleh Bungkapitra. Dan sudah juga kemudian dijelaskan oleh Ketua PBNU. Ada Seku Muhammadiyah juga tadi. Kami kemudian putarkan. Tidak ada jalan lain. Kalau menolak. Ya unjuk rasa itu hak. Tapi yang lebih substansif adalah masuk ke uji materi. ke mahkamah konstitusi. Bagaimana sikap Buya di sini? Yang bisa merubah undang-undang. Yang bisa merubah undang-undang itu satu perpu. Yang ditelitkan oleh Presiden. Itu keputusan politik Presiden. Masa lagi mahkamah konstitusi. Masa lagi mahkamah konstitusi. Saya tidak yakin kemudian Presiden akan mengeluarkan itu. Karena pemerintah terlibat bersama legislatif. Untuk membahas dan memutuskannya. Maka jalan satu-satunya adalah ke mahkamah konstitusi. Oke baik. Poinnya sudah didapat saya tanyakan oleh karena itu ke Buya Anwar Abbas. Buya kalau seandainya saya katakan tadi demo unjuk rasa hak. Tapi ketika bicara substansi bahwa ada tidak setujuan. Maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan hanya judicial review. Uji materi ke mahkamah konstitusi. Konstitusional review. Salah itu. Bukan judicial review. Konstitusional review. Pengujian undang-undang atas undang-undang dasar. Yang mau diujikan undang-undang cipta kerja. Undang-undang atas undang-undang dasar. Iya. Kalau itu undang-undang dasar. Tapi kalau undang-undang cipta kerja tetap itu uji materi. Kalau judicial review pengujian undang-undang atas undang-undang. Kita selalu memakai istilah yang salah. Maka keliru semua teknologi. Oke. Silahkan Buya. Bagaimana tanggapan Anda? Iya. Ya bu Kapitra itu kan dia anjur. Jadi benar yang dia sampai. Itu benar. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah. Yang berada di media ya. Saya belum bisa mengetik. Iya. Pasal 59 ayat 2. Undang Mahkamah Konstitusi. Itu kan menyatakan gini. Undang-undang MK. Pasal 52. Mewajibnya pemerintah dan DPR. Untuk menjalani keputusan MK. Untuk menjalani keputusan MK. Katanya. Ini baru katanya. Dihapus katanya. Karena pasal itu sudah dihapus. Kalau pasal itu dihapus. Kenapa ingin? Kan habis sampai keputusan. Jadi Anda mengatakan percuma kalau uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Ya kalau dihapus pasal 59 ayat 2. Kenapa? Habis sampai keputusan. Buka Pitra. Saya paham apa yang disampaikan tadi Buya. Bahwa kalau seandainya uji materi menurut Buya. Ada pasal di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru. Yang menghapus bahwa ketika nanti sudah diputuskan oleh MK. Maka pasal yang seharusnya mewajibkan pemerintah dan DPR menindaklanjuti hasil uji materi tadi itu dihapus. Jadi bisa ditindaklanjuti bisa tidak. Benar kan demikian? Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Karena keberadaan Mahkamah Konstitusi itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru mengatakan demikian pasal 59 itu. Maka otomatiknya pasal itu pasti dibatalkan. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena keberadaan Mahkamah Konstitusi itu adalah mana Undang-Undang Dasar langsung. Dan yang memberikan kemenangan untuk menguji Undang-Undang di bawahnya. Apakah bertentangan dengan Grand Norong. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi itu malah lebih mudah dibatalkan. Jadi Mahkamah Konstitusi masih bersifat final dan mengikat putusannya. Itu tidak berubah. Final and binding. Dari produk sebuah Undang-Undang itu. Adalah Mahkamah Konstitusi. Bolehkah dia dijalankan atau tidak? Apakah dia ditambah perasanya? Atau dikurangi atau malah dibatalkan seluruhannya? Ada kewenangan pada Mahkamah Konstitusi. Saya akan bertanya terakhir kepada Buya Anwar Abbas. Buya, saya membaca kemudian berbagai media sosial. Yang kemudian memunculkan selentingan-selentingan. Saya konfirmasi kebetulan saya berbincang dengan Buya di sini. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia. Bahwa sertifikasi halal kemudian dikurangi haknya terhadap MUI. Karena ada aspek komersial yang hilang dari MUI yang kemudian tidak bisa melakukan hal tersebut lagi. Saya ingin konfirmasi Buya atas apa yang beredar selama ini. Ya Allah. Kalau bagi saya, yang namanya ulama itu dekorientasi cedung itu. MUI itu bukan lembaga profit. MUI adalah tempat orang berdakwah. Tempat orang menjaga keuntungan umat. Bukan mencari duit. Tapi semuanya itu lah. Mau diambil semuanya sudah apa. Ada masalah bagian ini. Cuma di pasal-pasal yang ada di unang fitur kerja itu ya, ada masalah. Contohnya, usaha mikro dan kecil bisa mendeklarasikan kehalannya secara sepihak. Timbul pertanyaan pada diri saya ya, perhidupan MUI. Kok mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil itu bisa mendeklarasikan bahwa produk halal dari mana? Oh, itu halal. Kan untuk mengetahui itu halal tertidak, ada ilmunya. Sementara mereka tidak terdibik, tidak terseolah, tidak terseolah. Dia kan buat itu, buat itu. Lalu dia menyatakan produk siswa pertanyaan saya. Dia mengetahui halal tertidak, ada ilmunya. Dan ilmunya. Bukan ada di BPUJTH, ada juga di Ulamak. Jadi ini terkait hanya dengan proses, bukan dengan aspek komersial yang selama ini didengungkan di media sosial. Ini saya konfirmasi ke Buya yang kemudian sudah dijawab tadi. Saya baca di Koran ya, sama Ibu Roshi saya pernah bilang juga. Di Koran saya baca, masjid Roshi itu dapat keuntungan 473 triliun rupiah dari halal. Saya bilang ke Mbak Roshi, kalau benar itu uang pasti di sini saya beli langsung. Dan kantor-kantor yang ada di jalan kantor, termasuk di kantor saya beli langsung. Baik. Terima kasih konfirmasinya. Dari Haji Anwar Abbas, Sekretaris Majelis Ulama, Sekretaris Jenderal, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Dan juga Bung Kapitra Ampera. Mohon maaf, waktu sudah habis nanti kita akan sambung di lain waktu. Bung Kapitra, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih atas keterangan dari Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.